Intro Salam Witsna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serda Pongferin yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan para jurid Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam meliputan Witsna Wira Widayaka Sepekan Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri upacara pembukaan diklat pembekalan SDM tahun 2024 yang diikuti oleh perwakilan perwira menengah TNI di Satuan Bidang Hukum dengan tema penanganan perkara koneksitas yang optimal melalui kerjasama TNI dan Jampit Mil bertempat di Aula Sasana Adhika Karya Badiklat Kejaksaan RI, Kampus A, Ragunan, Jakarta Selatan Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Majen TNI Dr. Wahyudho Indrajit SHMH Pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda peserta diklat kepada perwakilan peserta Jampit Mil menyampaikan dalam amanatnya bahwa kerjasama yang sudah terjalin sejak lama antara TNI dan Kejaksaan diharapkan terdapat satu tujuan untuk diimplementasikan dan diwujudkan dengan optimal dalam upaya penegakan hukum, menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Wadan Puspomal Laksamana pertama TNI Julkipli SHMH MTR Hanla, membuka secara langsung kegiatan sosialisasi tentang penyeragaman pelaporan Ops Gaktib dan Ops Justisi di lingkungan Polisi Militer Angkatan Laut secara video conference bertempat di Gedung RB Supar dan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga diikuti secara online oleh seluruh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut di seluruh wilayah Indonesia. Ada pun sebagai naras sumber dari kegiatan tersebut adalah Dirbin Gakum Puspomal Kolonel Laut PM Gokdin Gultom dan Dirbin Gaktib Puspomal Kolonel Laut PM Suhirto, yang bertujuan agar kedepannya semua pelaporan tentang pelaksanaan Ops Gaktib dan Ops Justisi bisa seragam di seluruh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut. Sehingga penyelenggaraan Ops Gaktib dan Ops Justisi dapat terlaksana lebih baik lagi sesuai dengan pencapaian yang diharapkan. Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri kegiatan pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali S.E.M.M.M.T.R. Opsla kepada 129 perwira remaja lulusan AAL Angkatan ke-69, yang diselenggarakan di gedung Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pembekalan tersebut, Kasal memberikan pengarahan kepada para perwira remaja bahwa dihormati karena pangkat dan kedudukan adalah hak atasan. Tetapi dihormati, disegani dan dicintai karena integritas serta keteladanan, adalah ciri pemimpin sejati. Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH memimpin pelaksanaan upacara bendera bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upacara bendera yang dilaksanakan rutin setiap bulan tersebut merupakan sebagai momen penting dalam memberikan informasi dari komando atas, yang harus tersampaikan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI. Dalam upacara kali ini dan Puspomal membacakan amanat dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, bahwa pada saat ini kondisi geopolitik global dan regional belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan pada awal semester ke-2 tahun 2024 ini, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak pada negara kita berupa potensi ancaman keamanan nasional. Oleh sebab itu, TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir bangsa Indonesia, senantiasa waspada dan dapat bersikap adaptif terhadap segala perkembangan lingkungan. Dalam rangka mendukung kegiatan penertiban di wilayah pemerintahan kota Jakarta Utara, personel Puspomal beserta personel Garnisun, Kodim, Polri, Pol PP dan Bishub melaksanakan penertiban gabungan yang diselenggarakan oleh Polisi Pamong Praja Jakarta Utara bertempat di Jalan Inspeksi Kali Kresek Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Adapun sasaran dari penertiban tersebut adalah di sepanjang Jalan Inspeksi Kali Kresek dari bangunan liar, warung atau gerobak pedagang kaki lima dan lapak liar yang mengganggu keindahan, kebersihan serta ketertiban. Dalam kegiatan penertiban tersebut dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH menerima kunjungan mantan Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio bertempat di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam acara kunjungan tersebut juga dihadiri oleh para pejabat utama Puspomal. Kunjungan Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio tersebut merupakan dalam rangka memperrat tali silaturrahmi dan kekeluargaan sesama keluarga besar TNI AL, serta memberikan informasi dan bimbingan dalam meningkatkan kinerja prajurit TNI AL dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Personel Puspomal kembali turut serta mendukung kegiatan Pemkot Jakarta Utara. Kegiatan kali ini personel Puspomal beserta personel Garnison, Polres Jakarta Utara dan Pol PP melaksanakan penertiban peredaran minuman beralkohol di wilayah Jakarta Utara yang diselenggarakan oleh Polisi Pamong Praja Jakarta Utara. Adapun sasaran dari penertiban tersebut adalah toko-toko penjual minuman beralkohol di sekitar Jalan RE Martadinata, Jalan Cucut dan Jalan Bugis. Adapun hasil dari penertiban tersebut telah disita sebanyak 309 botol minuman keras, selama kegiatan penertiban dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH yang diwakili dirbingakum Puspomal Kolonel Laut PM Gopdin Gultom, menghadiri upacara penutupan diklat pembekalan SDM penanganan perkara koneksitas TNI dan Jampit Mil tahun 2024. Bertempat di Aula Sasana Adhika Karya Badiklat Kejaksaan RI, Kampus A, Ragunan, Jakarta Selatan. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Majen TNI Dr. Wahyudho Indrajit SHMH, penutupan diklat tersebut ditandai dengan penanggalan tanda peserta diklat dan penyematan pin-pit mil kepada perwakilan oleh Jampit Mil. Dalam amanatnya Jampit Mil menyampaikan bahwa setelah mengikuti diklat selama sepekan ini diharapkan para peserta dapat memahami dan mampu mengimplementasikannya dalam tugas sebagai penegak hukum, baik selaku penyidik, penuntut maupun pelaksana putusan pengadilan. Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH yang diwakili dirbingakum Puspomal Kolonel Laut PM Gopdin Gultom, menghadiri upacara pengambilan Sumpah Auditur Militer Tinggi tahun 2024 bertempat di Aula Sasana Adhika Karya Badiklat Kejaksaan RI, Kampus A, Ragunan, Jakarta Selatan. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Auditur Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Dr. Mohamad Ali Ridho. Dalam amanatnya Orjen TNI menyampaikan bahwa setelah pengambilan Sumpah Auditur Militer Tinggi diharapkan, para pejabat yang diambil Sumpahnya dapat melaksanakan tugas penuntutan dan penyidikan suatu perkara pidana dengan baik. Dalam rangka melaksanakan pembekalan hukum kepada prajurit dan PNS TNI AL yang berada di daerah, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH, didampingi dirbingung Puspomal melaksanakan tugas pembekalan hukum di Lantamal 8 bertempat di Grahayos Sudarso Mako Lantamal 8 Manado. Dilanjutkan di Lantamal 6 bertempat di Gedung Hasanuddin Mako Lantamal 6 Makassar. Dan Lantamal 8 Manado Laksamana pertama TNI Nodije tangka beserta pejabat utama turut hadir dalam acara pembekalan hukum di Lantamal 8, begitu juga dan Lantamal 6 Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat M beserta pejabat utama turut hadir pada saat pembekalan hukum di Lantamal 6. Dan Puspomal dalam arahan serta pemaparannya kepada prajurit dan PNS baik Lantamal 8 maupun Lantamal 6 menjelaskan tentang tugas dan fungsi pomal, jati diri sebagai prajurit TNI, penyebab terjadinya pelanggaran pidana. Selanjutnya Dan Puspomal menyampaikan, agar seluruh prajurit dan PNS agar menghindari perbuatan yang melanggar hukum sekecil apapun, keluar dari zona nyaman dan terus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi tugas ke depan yang semakin berat. Belajarlah dari masa lalu, nikmati waktu sekarang. Dan persiapkan masa depanmu dengan baik. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerjabat penpuspomal, kalian pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalaswefa, Jaya Mahin!